Oke ya, kita lanjutkan. Mohon maaf tadi ada gangguan teknis ya. Jadi. Ya, tadi ilustrasi prosesnya kita sudah tahu ya. Ada dua pilihan tadi. Jadi, during the first step of this part. Jadi, kalau tadi kita gambarkan. Ya, dari proses satu ke dua. Ini ada tengah-tengahnya ya. Ini kita sebut tadi aksen. Ya, misalnya atau kita kasih notasi A ya. Proses yang pertama adalah isobar. Kemudian, proses kedua adalah isob. Correct ya. Nah, berarti pada kondisi satu, tekanannya P1. Pada kondisi A, tekanannya sama. P1 juga. Kemudian, pada kondisi A dengan kondisi dua, itu prosesnya isokorik. Berarti volume di titik A sama dengan volume di titik dua. Jadi, ini V A ini sama dengan V2. Atau disebutnya V aksen juga boleh. Pokoknya, kita bisa membaca nilainya dari prosesnya ini ya. Isobar, isokorik berarti tekanannya sama atau volume-nya sama. Maka, kalau kita mau mencari suhu di tengah-tengahnya, misalnya kita sebuti aksen, kita bisa pakai korelasi tadi. Misalnya, P1 dibagi T1 sama dengan di kondisi A ya. Berarti, P1 kali V2 dibagi T aksen. Karena ini P1, ini V2. Kemudian, T aksen. P1 dengan P1 dicoret. Lalu, ini V1 dan V2. T aksen dan T1. Maka, kalau sesun ulang, T1-nya pindah ruas ke sini. T aksen-nya pindah ruas ke sini. T1-nya pindah ke sini. Sehingga bentuknya menjadi T aksen sama dengan T1. Dikali ini V2. V2 dibagi V1. Sesuai bentuk yang ini. Jadi, ini asal-masalnya dari korelasi V1-V1 sama dengan V1-V2 dibagi T aksen. Lalu, masukin angka-angkanya. V-nya 298, volumenya yang ini. Kemudian, volume V1-nya sekian. Lalu, hasil suhunya adalah 99,38 Kelvin. Ini suhu di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah antara perubahan isobar menjadi isokorek. Ini suhu antaranya 99,38 Kelvin. Sehingga, untuk tahapan yang pertama, yaitu proses 1 ke A atau isobar. Ini proses 1 ke A. Kita hitung nilainya masing-masing. Ki sama dengan delta H. Kenapa delta H? Karena prosesnya isobar. Nilainya, kalau isobar tadi yang dipakai adalah CP. CP dikali delta T. CP-nya 29,1. Ini dari soal. Data di soal ya. Anda lupa di bagian ini. Ini nilai CP-nya. Kemudian nilai CV-nya yang ini, 20. Lalu delta T-nya adalah, suhu akhirnya adalah TA, T aksen, 99. Suhu awalnya T1, 298. Maka hasil perkaliannya menghasilkan angka ini, minus 5784. Ini tandanya minus ya. Tandanya minus itu berarti panasnya keluar dari sistem. Tandanya minus menandakan bahwa ada panas yang keluar dari sistem. Sistemnya apa? Sistemnya tadi, udara yang didinginkan ini. Yang didinginkan. Ini sistem. Maka kalau nilai Q-nya negatif, berarti ini arahnya adalah panasnya dibuang ke lingkungan. Kemudian kerja. Kerja sama dengan minus P kali delta V ya. Kalau Anda menghitung kerja, default-nya ada tanda minus di sini. W sama dengan minus P, D, V. Ini D, W. D, W sama dengan minus P, D, V. Ini kalau Anda mau menghitung kerja, selalu mulai dari bentuk ini. Bentuk dasarnya, bentuk bakunya, awalnya ini ada minusnya. Ini untuk mengkompensasi bentuk persamaan yang delta U sama dengan Q plus W. Jadi, delta U. Delta U sama dengan Q plus W. Kalau di buku yang lama, ini pakai minus. Maka D, W sama dengan tanpa anda tanda. Tapi karena ini plus, maka ini dipakai tanda minus. D, W sama dengan minus P, D, V. Maka, kita pakai di sini minus P kali delta V. Minus P-nya 1 kali 10 pangkat 5 pascal. Delta V-nya sekian. Hasilnya adalah, ini minus. Kemudian, pengurangan volume, ini hasilnya negatif. Karena kecil dikurangi besar. Hasilnya negatif. Maka negatif kali negatif, hasilnya positif. 1, 6, 5, 3 J. Kemudian, menghitung delta U sama dengan delta H dikurangi delta PV. Jadi, atas kurangi. Kita peroleh angka minus sekian. Ini untuk proses 1A atau first step-nya. Lanjut ke yang kedua, isokoriknya. Sekorik, ini dari A. Jaringan di tempat saya. Kayaknya enggak bagus ya. Jadi, saya keluar masuk ya. Terakhir tadi sampai mana ya? Anda menyimak sampai bagian mana? Halo? Sampai bagian yang saya tampilkan ini? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Nanti saya lanjutkan. Untuk bagian 2. Ini volumenya konstan. Berarti tidak ada perubahan volume. Maka nilai DV-nya sama dengan 0. Kalau DV-nya sama dengan 0, otomatis W-nya juga sama dengan 0. Karena W sama dengan PDV. DV-nya 0 berarti W-nya 0. Kemudian menghitung delta U. Kalau volume konstan, maka delta U sama dengan Q, sama dengan CV delta T. CV-nya sesuai data di soal, delta T-nya sekian. Tinggal dikalikan, dapat angka sekian. Kemudian V delta P. Karena volumenya konstan yang berubah P-nya. P-nya berubah dari 1 ke 3. Berarti perubahannya adalah 2. 2 kali 10 pangkat 5 pascal. Ini 3 kurangi 1. Hasilnya 2 ya. Volumenya sekian. Kemudian dikalikan dengan 2 kali 10 pangkat 5. Hasilnya sekian. Berarti delta H-nya sama dengan delta U ditambah P delta P. Ini tambah. Nah, untuk proses secara keseluruhan 1 ke 2, maka kita tambahkan dari masing-masing hitungan tadi. Q di proses 1 nilainya sekian. 1A. Kemudian A ke 2, angkanya sekian. Jadi proses 1-2, penjumlahan dari 2 tahapan proses tadi. Q-nya sama dengan sekian. W-nya juga sama. 1, 6, 5, 3 tambah 0 sama dengan sekian. Delta U-nya yang 1- yang 1 positif, angkanya sama. Berarti hasilnya 0. Delta H juga begitu. Nah, nilai delta U dan delta H ini sebenarnya Anda bisa hitung juga dengan cara langsung kekalian CV atau CP ya. Kali delta P-nya. Yang ini CP kali delta P juga. Nah, 1 dan 2 itu suhunya sama. Berarti delta T-nya kan 0. Ini delta T-nya 0, ini dan 0. 0 kali CP sama dengan 0. 0 kali CV sama dengan 0. Jadi delta U dan delta H ini sebenarnya bisa langsung terhitung ya dengan persamaan CV delta T. Cuma di contoh soal ini ditunjukkan secara perhitungan yang lebih detail sehingga Anda tahu masing-masing tahapan proses itu punya nilai delta H dan delta U-nya seberapa ya. Walaupun secara keseluruhan nilainya sama dengan 0. Kemudian, ya berarti jawabannya kan sudah semua ini. Ki, W, delta U, delta H sudah terjawab semua. Nah, kemudian kalau kita perhatikan lebih lanjut. Hukum termodinamika yang pertama. Yaitu definisinya delta U sama dengan Ki ditambah W. Ki nilainya minus 1,6,5,3. W sama dengan plus 1,6,5,3. Plus kan tidak dituliskan ya. Maka jumlah dari Ki dan W juga nilainya sama dengan 0. Sehingga korelasi delta U sama dengan Ki plus W ini terbukti ya. Jadi terpenuhi dari contoh soal ini. Kemudian yang cara kedua yang dibalik ya. Panasin dulu, kemudian didinginkan. Nanti silahkan Anda cermati sendiri detailnya, detail perhitungannya. Kita langsung lihat bagian akhirnya. Untuk poin B, hasil akhirnya adalah Ki-nya minus 4.900an, hampir 5.000. Kerjanya juga plus 5.000. Delta U dan delta H-nya sama. Jadi delta U maupun delta H itu tidak tergantung proses yang berlangsung di dalamnya, tapi hanya tergantung kondisi awal dan akhir. Meskipun nilai detailnya ini berbeda ya. Ini kan 12.000, ini delta H-nya 17.000. Tapi kalau total secara keseluruhan nilainya sama dengan 0. Ini juga sama dengan 0. Yang berbeda nilai Ki dan nilai W. Kalau dibandingkan antara proses A dan proses B, mestinya kita memilih proses A. Karena proses A itu melibatkan energi yang lebih rendah. Proses B kan hampir 5.000an. Kalau yang proses A tadi hanya 1.600an. Ini 1.600an. Ini 1.600an ya. Sehingga ini relatif lebih hemat energi dibanding proses yang B. Ya, kira begitu kesimpulannya. Sampai bagian ini, barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum kita beralih ke neraca masa dan neraca energi untuk sistem terbuka. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Ada? Nah, kalau tidak ada, harapan saya mudah-mudahan Anda sudah memang paham ya. Nanti bisa Anda buktikan dengan penyelesaian soal di tugas 1 ya, yang grup yang pertama. Kemudian berikutnya adalah neraca masa dan neraca energi untuk sistem terbuka ya. Definisi sistem terbuka adalah sistem yang bisa terjadi transfer masa maupun transfer energi. Contoh ilustrasi di sini, Anda punya cairan, ditaruh di lagu Elemayer. Kemudian di bagian bawahnya dikasih panas ya. Pakai rangkaian panas ini ya. Nah, berarti di sini masanya bisa dibuang. Bisa keluar ke sini. Energinya bisa masuk ke sini. Atau energinya juga bisa keluar melalui sini. Atau melalui dinding kacanya. Atau udara dari luar bisa masuk ke sini. Intinya ini sistem terbuka. Nah, kuantitas aliran di dalam sistem terbuka bisa kita nyatakan menjadi beberapa cara ya. Misalnya yang pertama pakai emas fluoride. Simbolnya adalah mdot. mtt ini berarti fluoride. rate-nya. Molar fluoride, n dot. Volumetric fluoride, ki. Velocity, u. Dan korelasi antara mdot dengan n dot. mdot sama dengan mitalik dikali dengan n dot. mitalik adalah molar masa. kemudian ki sama dengan u dikali a. U ini kecepatan ya. Jadi velocity, ki adalah volumetric fluoride. Kecepatan aliran volumetris. A ini adalah luas penampang aliran. Misalnya pakai pipa, berarti luas penampangnya pipa. Kemudian korelasinya mdot sama dengan u kali a kali roh. Atau dituliskannya roh kali u kali a juga bisa. N dot sama dengan u kali a kali roh. Ini sama bentuk bersamaannya. Hanya yang satu dinyatakan dalam laju aliran masa. Yang satu dalam laju aliran mol. Tergantung kebutuhan. Kalau untuk reaktor, biasanya dinyatakan dalam mol. Karena nanti ada reaksi itu basisnya pakai mol. Kalau laju aliran masa, berarti pakai mdot. Kemudian kita buat di sistem terbuka tadi neraca masanya. Misalnya sistem terbukanya adalah ini ada suatu unit. Kita ambil kontrol volumenya. Atau elemen volumenya. Elemen volumenya, kontrol volumen. Di simbol huruf depannya CV. Nilai perubahan masa di dalam kontrol volumen dinyatakan dalam dm. CV per DT. Ini laju perubahan masa di dalam kontrol volumen. Nilainya kalau dijumlahkan dengan delta atau net dari arus-arus terminalnya. Arus-arus yang masuk maupun keluar. Itu mestinya sama dengan 0. Jadi secara matematis dinyatakan dalam bentuk dm. CV per DT ditambah delta m dot FS. FS ini flowing stream. Flowing stream. Arus-arus yang mengalir ya. Delta m dot flowing stream nilainya sama dengan 0. Ini bentuk umumnya. Nah delta m dot ini bisa kita jabarkan sesuai dengan ilustrasi di sini. Nilainya sama dengan m3. M3 dikurangi m1 yang masuk dikurangi m2. Ini nilai dari delta m dot FS-nya. Nah nilai m dot kita bisa ganti dengan bentuk rho kali U kali A. Seperti yang di kuantitas tadi. Jadi m dot bisa kita ganti dengan ini. Nah sehingga bentuk persamaannya menjadi yang saya kotak di sini ya. Kalau prosesnya steady state berarti prosesnya tidak tergantung waktu. Maka suku yang awal ini hilang. Dm CV per DT-nya hilang. Tersisa bentuk persamaan ini. Ini kalau steady state. Maka kita tuliskan untuk proses yang steady state. Delta rho kali U kali A flowing stream sama dengan 0. M dot-nya sama dengan konstanta sama dengan rho kali U kali A. Kalau ada dua titik ya berarti rho 2 U2 A2 sama dengan rho 1 U1 A1. Atau rho itu setara dengan seper V. V sama dengan setara dengan seper V. Atau sebaliknya. Maka nilai rho ini, rho 2 maupun rho 1. Kita bisa tuliskan dalam seper V1 atau seper V2. Atau secara umum M kita nyatakan dalam bentuk yang ini. U kali A dibagi rho. U kali A dibagi V. Ini nilai M dot. Ini untuk proses steady state-nya. Kemudian kita buat neraja energi. Neraja energi untuk sistem terbuka ya. Kontrol volume tadi itu dievaluasi neraja energinya ya. Kalau ada energi yang masuk, energi panas misalnya, kita kasih simbol Ki masuk. Ki dot. Ada kerja yang dilakukan oleh lingkungan ke sistem, kita kasih notasi WS. Sehingga kita bisa buat neraja energinya ya. Kemudian di bagian masuk, sini ada tekanan. V1, ada V1, ada U1, H1, dan kecepatan di titik 1. Begitu juga di titik 2. Nah, penyebaran neraca energinya bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini ya. Akumulasi sama dengan net energinya ditambah energi yang dihasilkan atau ditambahkan atau hilang di kontrol volume tadi. Akumulasi sama dengan DMU, CV per DT, ini energi internalnya ya. Perubahan energi internal di dalam kontrol volume. Sama dengan delta, energi internalnya, delta U, ditambah setengah delta U kecil kuadrat, ini energi kinetik. Kemudian delta Z kali G, ini masing-masing kali M ya. Ini energi potensial. Lalu ditambah Ki, panas yang masuk atau keluar, ditambah kerjanya. Laju kerjanya, work rate-nya. Nah, bagian terakhir ini, work rate, bisa dinyatakan sebagai W. Kerja yang dilakukan oleh sistem. Atau dilakukan oleh lingkungan ke sistem dan kerja oleh internal energi ruangnya ya. Karena ada tekanan dan ada volume. Nah, bagian ini kita gabungkan dengan delta U menjadi delta H. U dengan delta PV, ini digabung menjadi delta H. Kemudian sisanya masih sama. Ini plus Ki, yang ini penulisannya adalah plus Ki ya. Ini bukan sama dengan. Nanti di slide powerpoint-nya diubah ya. Ini plus Ki ditambah W. Kemudian, oh ya, ini balik lagi. Ini tandanya minus, kita pindah ruas ke sebelah kiri. Menjadi bentuk persamaannya ini. Ini masih sama, kemudian ini tambah delta yang tadi, sama dengan Ki plus W. Kemudian, semua suku ini kita, oh ini kalau kita sederhanakan ya, misalnya tidak ada energi kinetik, tidak ada energi potensial. Jadi, ini dua suku ini hilang, sehingga sisanya adalah H kali D, kali M ya. Delta H M. Ini kondisi tertentu ya, tapi secara umum Anda tetap pakai yang ini. Kemudian, kalau prosesnya steady state, maka suku yang ini bisa dihilangkan. Tersisa yang ini, yang bagian sini. Delta H ditambah, ini energi kinetiknya tetap dianggap ada. Kemudian delta energi potensialnya juga masih ada. Masing-masing dikali dengan M, sama dengan Ki dot plus W dot S ya. Lalu kalau disederhanakan lagi, bentuknya bisa diubah menjadi ini. Delta H ditambah delta U kuadrat per 2, ini suku yang ini. Plus G kali delta Z, sama dengan Ki plus W ya. Ini bisa kita peroleh dengan cara mengalihkan, ini semua suku dikali dengan seper M dot. Dikali seper M dot atau dibagi dengan M dot. Ini ada M dot, di sini bawah ada M dot juga ya. Berarti ini bisa dihilangkan. Kemudian Ki dot dibagi M dot, ini satuannya menjadi Ki. Satuannya per laju masa ya, atau per masa. Dotnya sama-sama hilang ya. Ki dotnya dibagi dengan M dotnya, tidak dituliskan ada titik di atasnya. Kemudian W-nya juga tidak ada dotnya. Nah bentuk persamaan inilah yang minimal harus Anda ketahui ya. Untuk mengevaluasi melaca energi dari sistem terbuka pada kondisi steady state. Ini pada kondisi steady state ya. Kalau unsteady state ya. Seperti ada contoh pilihan soal yang di grup 2 ya. Tadi maka bentuknya pakai yang ini. Ini yang unsteady state ya. Kemudian ada yang namanya flow kalorimeter ya. Untuk mengukur entalpi. Caranya adalah kita punya bahan yang mau diukur. Lalu dialirkan ke water bath ya. Ada kolam dengan... Ada tangki air yang suhunya relatif konstan. Dialirkan kemudian dimasukkan ke pemanas heater. Lalu diukur suhunya. Selisih dari suhunya ini. Kemudian dikali dengan CP. Kali masanya. Itu nanti dapat delta-nya. Ini bisa terukur. Nilai entalpinya berapa. Oke. Lanjut. Contohnya ini ada dua nanti ya. Oke. Kita lihat satu contoh lagi. Kalau waktunya masih cukup nanti dua contohnya. Eksampel 2.13. Udara pada tekanan 1 bar dan suhu 25. Dialirkan ke kompresor pada kecepatan rendah. Kemudian keluar di tekanan 3 bar. Masuk ke nozzle. Lalu dialirkan ke nozzle. Sehingga kecepatannya naik menjadi 600. Dengan kondisi tekanan dan suhu seperti pada awalnya. Jadi kondisi awal dan akhir sama ya. Jika kerja kompresor sebesar sekian. Berapakah panas yang harus dibuang? It must be removed during compression ya. Jadi ilustrasi narasi ini diilustrasikan seperti ini. Ini ada udara. Dialirkan masuk ke kompresor. Kecepatan awalnya rendah. Ini cuma dituliskan low. Tekanannya 1 bar. Suhunya 25 derajat Celcius. Setelah dikompresi tekanannya naik menjadi 3 bar. Lalu dialirkan ke unit yang namanya nozzle. Nanti Anda pelajari lebih detail di kuliah termodua ya. Termodinamika teknikimia 2. Lalu kecepatannya naik menjadi 600 meter per sekon. Tekanannya dan suhunya sama seperti kondisi awal. Kemudian di unit kompresor dilakukan kerja sebesar 240 kJ per kilogram. Ini tandanya positif. Artinya kerjanya dialirkan menuju ke sistem kompresor. Kemudian key-nya itu yang ditanyakan. Lalu evaluasinya dari rumusan persamaan yang tadi. Delta H ditambah delta U kuadrat per 2 ditambah G kali delta Z. Delta H kita bisa jabarkan dari CP kali delta T. Nah tadi proses 1 ke 2 suhunya kan sama ya. Ini awalnya 25 akhirnya 25. Berarti delta T-nya ini 0. Maka delta H-nya sama dengan 0. Delta U kuadrat per 2 ini berarti U2 kuadrat dikurangi dengan U1 kuadrat. Dibagi 2. Lalu di soal disampaikan tadi U1-nya low, rendah ya. Berarti ini bisa di-AP-kan. Sehingga kita tinggal mengambil U2-nya saja. Maka di sini dituliskan U2 kuadrat per 2. Lalu tidak ada informasi posisi beda ketinggiannya seberapa. Maka kita anggap ini tidak ada nilainya. Delta Z-nya mendekati 0. Sehingga kita tuliskan di sini nilainya sama dengan 0. Nah ini nilainya sama dengan Q ditambah WS-nya. WS-nya sudah ada, kita tinggal mencari nilai Q-nya. Berarti Q sama dengan U2 kuadrat per 2 minus WS. Inilah persamaan yang kita pakai untuk menentukan berapakah panas yang harus dibuang dari unit kompresornya. Lalu karena WS-nya sudah ada, tugas kita tinggal mencari nilai U2 kuadrat per 2. Ini kita jabarkan di sini, setengah U2 kuadrat sama dengan setengah dikali 600 kuadrat. 600 kuadrat itu sama dengan 360 ribu, bagi 2 180 ribu. Angkanya ini. Dan satuannya adalah meter kuadrat per sekon kuadrat. Supaya ini bisa disesuaikan dengan satuannya WS, yang tadi kita nyatakan dalam kilojoule per kilogram, maka kita kalikan satuan ini dengan kilogram per kilogram. Sehingga kita punya angka kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Dibagi ini. Nah ini kalau mau disesuaikan, kita tuliskan yang begini. Kilogram meter per sekon kuadrat dikali meter. Kilogram meter per sekon kuadrat, ini satuannya bisa diubah menjadi Newton. Meternya tetap meter, Newton kali meter. Ini menjadi satuan Joule. Jadi ini sudah satu grup. Ini terwakil yang ini. Kemudian kilogramnya tetap ada. Berarti satuannya berubah menjadi Joule per kilogram. Karena ini ada ribuan, maka kita bisa ganti kilojoule per kilogram. Sehingga satuannya sudah sama dengan yang punya WS. Sehingga Ki sama dengan 180 dikurangi 240, sama dengan minus 60 kilojoule per kilogram. Kuantitasnya 60, tandanya minus, itu berarti panasnya dibuang dari kompresor. Heat in the amount of 60 kilojoule must be removed per kilogram of air kompres. Ini contoh soal yang pertama. Jadi tadi Anda sudah tahu penyebaran bentuk korelasinya seperti ini. Lalu contoh ini, ini memberikan gambaran ke Anda bagaimana cara menggunakan korelasi. Saya cek jam dulu. Ada satu contoh lagi ya sebenarnya. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati oke ya, karena ini sudah 8.35 ya ini banyak terbuang karena koneksinya yang tidak bagus ya ada satu contoh lagi tentang steam turbin ya nanti silahkan Anda coba pelajari sendiri lalu dipakai sebagai bahan belajar sambil mengerjakan tugas yang terakhir ya intinya nanti kalau di sini ini menghitung mass flow rate-nya steam dan mass flow rate-nya air pendingin ya intinya ada steam turbin kemudian ada dayanya ya steam beroperasi secara diabetis kondisi tekanan dan suhunya sekian lalu keluar pada tekanan sekian lalu didinginkan menjadi suhu 30 kalau penyelesaiannya sekilas ya Anda nanti perlu belajar bagaimana membaca steam table ya pada suhu dan tekanan tertentu lalu ditentukan nilai enthalpy-nya H1, H2-nya berapa kemudian asumsi energi kinetik potensialnya 0 atau negligible kemudian adiabatiknya 0 sehingga WS sama dengan delta H WS sama dengan M kali delta H sehingga masa laju steam-nya sama dengan WS dot dibagi delta H nilai WS-nya minus karena dia keluar ya tadi definisi di soalnya adalah output output itu berarti tandanya minus minus sekian dibagi delta H-nya maka Anda peroleh angka M steam-nya sekian jadi setengahnya sudah terjawab ya lalu panas steam tadi ya panas steam tadi ini didinginkan lebih lanjut ya steam yang sudah mengembun didinginkan lebih lanjut menjadi suhu 30 derajat celcius pakai air pendingin nah suhu steam pada pada suhu ini nilai enthalpy-nya sama dengan sekian air yang dipakai suhunya dari 15 menjadi 25 pada kondisi 15 ini H1-nya sekian pada suhu 25 H-nya sekian sehingga meraca energinya adalah masa steam dikali H3 minus H2 ditambah M water H out minus H in sama dengan 0 ini masa steam-nya kemudian H3-nya H3-nya yang ini 125 H2-nya adalah 25 H2-nya adalah 2584 ini yang ini H2 kemudian H out dan H in-nya air yang ini lalu dikalikan kita peroleh nilai M air-nya M water sama dengan sekian jadi dari contoh ini kita bisa menghitung berapakah laju steam dan berapakah laju pendingin di unit kondensor-nya ya selesai ya saya kira itu yang perlu saya sampaikan untuk materi tambahan di penyiapkan entalpi kapasitas panas dan meraca energi maupun meraca masa sistem terbuka yang harapan saya materi yang saya sampaikan ini bisa jadi info awal ya untuk Anda belajar lebih dalam nanti baik membaca bukunya secara mandiri maupun dari pengerjaan tugas kelompok nanti bisa lebih paham lagi baiknya itu sebelum diakhiri barangkali ada pertanyaan Pak ya silahkan saya belum absen selain tentang persensi ada pertanyaan materinya sudah cukup jelas terima kasih selamat menikmati selamat menikmati tidak ada tentang materi yang saya sampaikan sudah cukup jelas ya kalau sudah cukup jelas saya kira cukup untuk kuliah hari ini kita akhiri dengan doa kemudian nanti setelah diakhiri bagi yang belum persensi boleh stand by dulu ya saya persensi ulang ya bagi yang sudah persensi boleh meninggalkan forumnya kita akhiri dengan doa Allahumma arinal haqqo haqqo warzukna tiba'ah warzukna jidina'bah subhanakallahumma wa bihamdika asyadu anna ilaha ila anta astaghfirullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sama-sama bagi yang belum persensi silahkan tinggal siapa yang belum persensi saya pak bisa di on kan videonya benar pak lain nanda aprili ada yang lain siapa siapa rido angkasa rido angkasa putra ya ya oke ada lagi udah ya tinggal nanda berarti ya oke nanda silahkan di on kan videonya iya mas benar-benar lain nanda berarti ya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.